Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Senang-senang mendengar Megasuara Dimanapun anda berada Sebelum nanti acara Gula Semot bersama Rekan Rio Dindong Begitong Satu jam ke depan saya Indra Jati Akan hadir di tengah-tengah anda Semuanya Mendengar Megasuara Radonya Kulon Progo di 9.3.8 FM Atau Malam hari ini anda melalui Streaming Megasuara Kulon Progo Atau malam hari ini anda Membuka Channel Youtube Mardia Dokterandis Mardia Dia Anda akan bertemu di sajian acara Bincang-bincang malam Di studio malam hari ini Sudah ada 3 narasunan Ya nanti akan bersama kita Dan kita akan berbincang banyak hal Ada satu Wilayah Tepatnya di Kalurahan Salam Rejo Tepatnya lagi di Satu dusun Begitu ya Akan menggelar Acara pengajian Akbar Dalam rangka Rojabat Yang insyaallah nanti akan digelar Hari Ahab 5 Februari 2023 Jam 10 hingga 17 Dan lokasi ini nanti akan berada di komplek Markam Luang Tunggal Karang Betan Salam Rejo Sentul Sanakan ada Berdengar Megasuara Kira-kira nanti Akan kita dapatkan informasi apa Begitu ya Dari Banditia pengajian Akbar Dan tentunya Acara ini Juga kerja barang Megasuara Di Sajian Acara Bincang-Bincang Malam Dan di dukung sepenuhnya oleh Jangan Youtube Dr. Andes Maria Dan malam hari ini Saya akan menyapa Ada Pak Dukuh Dari Karang Wetan Saya akan ajak untuk Berkenalan dengan Pak Dukuh Malam hari ini Selamat malam Assalamualaikum Pak Dukuh Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Sehat kabar Pak Dukuh Ya Sehat selalu Iya Pak Dukuh Malam hari ini Mau kepanjalan kenalkan dulu Karena malam hari ini Juga di Video pun gitu ya Oleh Channel Youtube Dr. Andes Merti Tia-tia Pak Dukuh Gagungan Pusuh Asmos ya Pak Perkenalkan Saya Seperti Saya Pak Dukuh Karangetan Pak Sualdi Betul Pak ya Iya Pak Sualdi Malam hari ini Anda Nanti akan Mengabarkan Begitu ya Acara yang akan Masyarakat Masyarakat Penjenengan Belan Berupa Pengajian Akban Dalam rangka Rojaban Pak Waldi Sampaikan dulu Kabar baik ini Untuk muslimi Muslimat Dan Terkhusus lagi Untuk mendengar Megasuara Seperti apa Seperti apa Pak Awal Langsung saja Terkait dengan Pengajian Perucapan Yang akan Kita laksanakan Pada Hari Akad Tanggal 5 Februari 2003 Dimulai Hukum 10 Sampai dengan 17 Jam 5 sore Ya Karena Kegiatan-kegiatan Yang akan Dilaksanakan Yaitu Tempatnya Tanggung Jam 10 Sampai dengan 12 Itu Solawatan Yang Nanti akan Solawatan tersebut Akan Dibawakan oleh Mutik Nida Ya Mutik Nida Ini Nanti akan Mengisi Dulu Saya Sedikit Banyak Mencari Informasi Mutik Nida Katanya Seratu Kendan Seperti apa Ini Pak Duko Walti Mengabarkan Untuk Mendengar Megasuara Untuk Mutik Nida Sendiri Beliung Itu Memang Ratu Kendan Untuk Solawatan Nanti Akan Dibawakan Mutik Nida Dan Kru Jadi Nanti Mutik Nida Itu Akan Mengawakan Solawatan Oh Begitu Ya Kira-kira Itu Nanti Mutik Nida Itu Akan Memberikan Satu Hiburan Yang Bernafaskan Religi Dimulai Dari Jam Berapa Dukoh Dari Jam 10 Sampai Dengan 12 10 12 Oke Dan Saat-saat Berdekat Megasuara Radanya Kelun Prokoh Informasi Yang Menarik Dari Pak Waldi Begitu Dukoh Dari Karanwetan Salam Rejo Sentul Kudung 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 Yang Akan Mengelar Acara Pengajian Abar Dalam Rangka Roh Jaban Pak Dukoh Insyaallah Nanti Yang Akan Menjadi Penceramah Atau Yang Akan Memberikan Tausia Siapa Pak Dukoh Nanti Nanti Yang Yang Akan Memberikan Tausia Pada Pengajian Rojapan Yang Akan Kita Laksanakan Besok Minggu Dari Beliau Gus Miftah Oh Gus Miftah Akan Hadir Di Karangwetan Iya Betul Oh Iya Insyaallah Jamaah Nanti Bisa Hadir Dan Pak Pak Jokoh Acara Yang Panjengan Gelar Bersama Warga Masyarakat Ini Acara Yang Sifatnya Rutin Tahunan Atau Ini Baru Kali Pertama Pak Dukoh Digelar Oleh Warga Masyarakat Panjengan Untuk Pengajian Rojapan Ini Baru Yang Pertama Ataupun Yang Perdana Kita Masalahkan Iya Terus Ini Melibatkan Warga Masyarakat Yang Ada Di Apa Ini Namanya Komplek Makam Luang Tunggal Begitu Ya Betul Sekali Untuk Warga Yang Kita Libatkan Sebagai Panitia Itu Warga Karangwetan Dan Warga Kidulan Karena Komplek Makam Luang Tunggal Itu Berbatasan Dengan Padukuan Kidulan Karangwetan Karangwetan Berbatasan Dengan Kidulan Ini Masuk Kalurahan Salam Rejo Oke Nanti Akan Saya Coba Cari Tahu Halo Malam Hari ini Pak Lurah Salam Rejo Tidak Ada di Studio Saya Mencoba Mencari Nomor Handphone Beliau Dan Akan Saya Hubungi Nanti Coba Seperti Apa Pemerintah Kelurahan Salam Rejo Mempunyai Satu Daya Atau Satu Sumber Daya Alam Begitu Yang Ada di Karangwetan Dan Insya Allah Nanti Akan Diselenggarakan Pengajian Akbar Pak Duko Akbar Itu kan Istilahnya Besar Ini Yang Saya Suanakan Persa Kepenjenengan Pak Pak Wadid Area 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 Yang Anda Siapkan Untuk Jamaah Ini Kan Berarti Terbuka Untuk Seluruh Muslimin Muslimat Apalagi Gus Miftah Adalah Ustadz Yang Sudah Menasional Bahkan Internasional Begitu Gus Miftah Juga Mempunyai Jamaah Yang Sangat Sangat Merindukan Dengan Isian Kajian Tau Siad Dari Gus Miftah Pak Duko Untuk Kenyamanan Jamaah Kira-kira Ada Lahan Berapa Ribu Meter Begitu Di Area Komplek Makam Luang Tunggal Ini Untuk Area Yang Kita Siapkan Untuk Pengajian Besok Minggu Kurang Lebih 10.000 Meter Persegi 10.000 Meter Persegi Cukup Luas Ini Ya Ya Pak Duko Ini Yang Menarik Tersebut Ada Makam Luang Tunggal Ini Ada Makam Untuk Warga Atau Ada Sejarah Yang Membuat Makam Luang Tunggal Ini Dijadikan Tempat Untuk Pengajian Akbar Pak Duko Bisa Gambarkan Untuk Warga Masyarakat Agar Nanti Bisa Hadir Di acara Pengajian Akbar Dalam Rangka Rojaban Bersama Bersumpa Untuk Gambaran Makam Luang Tunggal Di Komplek Mushola Al-Ikhlas Ada pun Makam Luang Tunggal Itu Memang Makam Untuk Umum Dalam Artian Itu Di Tanah Khas Desa Untuk Makam Tetapi Di Makam Luang Tersebut Ada 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 Makam Tepatnya Makam Mbah Kiai Luang Tunggal Mbah Kiai Abu Dagur Dan Mbah Satrio Mumun Oh Oke Geng 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 Ya Sedikit Pak Mbah Kiai Abu Dagur Dan Juga Satrio Mumun Ini Apakah Warga Senepat Sudah Mempunyai Sejarahnya Atau Legedanya Beliau Ini Asli Warga Salam Rejo Atau Ini Menjadi Satu Wali Atau Ada Sejarah Yang Bisa Didapatkan Untuk Warga Masyarakat Diluar Warga Bajan Jadi Untuk Bah Kiai Luang Tunggal Itu Konon Ceritanya Itu Turunan Dari Brawijaya Mbah Wow Iya Mbah Abu Dagurnya Oke Menarik Sekali Kadang Mendengar Wiga Suara Radionya Kelon Progo Apalagi Kalau Nanti Saya Sudah Ajak Diskusi Dengan Pak Dokter Ades Mardia Tidak Lama Lagi Pasti Akan Muncul Karya Cipta Lagu Lagu Nuansa Dokter Ades Mardia Lagi Satria Yang ada di Makam Luang Tunggal Seperti apa Pak Jadi Antara Luang Tunggal Kenapa Diberi Luang Tunggal Karena Dalam Satu Luang Itu Dibergunakan Sebagai Makam Berdua Jadi Luang Tunggal Satu Luang Untuk Berdua Satu Luang Untuk Berdua Oh Iya Iya Pak Dugo Ini yang menjadi menarik adalah Apakah di area makam itu Sudah ada tempat Untuk beribadah Hingga Warga Masyarakat yang ada di Karangweta Nanti akan Menyelenggarakan Pengajian Akbar Untuk Komplek Makam Luang Tunggal Alhamdulillah Itu sudah Tersedia Musola Iya Kita beri nama Musola Aliklas Oh Enggak Enggak Ada Musola Enggak Iya Ada Iya Iya Artinya Karena Penjenengan Menyelenggarakan Di waktu Siang Hingga Sore Nanti Ada Sholat Duhur Ada Sholat Asar Artinya Di makam Itu ada Tempat Ibadah Tempat Untuk Sholat Begitu Ya Ada Musolah Baik Pak Dugo Ini yang menjadi menarik Lagi Kepedulian warga Masyarakat Penjenengan Hingga Makam Yang Mohon maaf Atau Mungkin sedikit Sama Terke Pak Dugo Ini terkategori Menjadi wali Ini Apakah menjadi Jujukan Para Peminat Wisata Spiritual Di tempat Manjenengan Di makam Luang Tunggal ini Untuk Sekarang Memang Sudah Banyak Yang Setelahnya Wisata Religi Datang Ke Makam Luang Tunggal Untuk Mendoakan Berkiai Luang Tunggal Seperti itu Hmm Gitu ya Baik Baik Dan ini Warga Menerima Iya Warga Semua Menerima Dengan Adanya Kedatangan Dari Luar Luar Daerah Luar Wisata Religi Di Makam Luang Luang Tunggal Kesimpulan Oke Sebelum Nanti Saya akan Rehat Sebentar Malam hari ini Ya menjadi Pertanyaan Saya kembali Pak Dugo Nanti Lebarnya Kan Diankar Di atas 8000 Meter Iya Kira-kira Nanti Warga Masyarakat Yang Akan Mengikuti Pengajian Agbar Bersama Gus Niftah Parkirnya Dengan Komlek Makam Ini Jauh Enggak Ini Kalau Pakai Motor Biasa Dong Jamaah Kita Kan Bareng Bareng Pakai Bis Oke Kendaraan Bersama Begitu Pak Untuk Parkir Dari Area Pengajian Itu Sekitar 400 Meter 400 Maksudnya Jalan 400 Meter Baik Sada Kedeng Mendengar Suara Radinya Klon Bro Nanti Akan Kita Cari Tahu Seputar Pengajian Akbar Dalam rangka Rojaban Bersama Gus Niftah Dan Ada Solawat Bersama Muti Nida Begitu Ya Si Ratu Kendang Yang akan Dihadirkan Bersama Menemui Kita Bersama Yang Akan Menjadi Jamaah Pengajian Akbar Dalam Rangka Rojaban Setelah Satu Lagu Yang akan Saya Perdengarkan Ini Ada Karya Cep